Pemirsa sebelum kita lanjutkan dialog dengan Ustadz Taufiku Rahman terlebih dahulu kita tahu informasi terkini dari wukuf di Arafah ada Rekan Iryanto Susilo yang saat ini berada di Arafah Assalamualaikum, Anto Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, informasi terkini jelang wukuf nanti seperti apa? Baik, saya kabarkan dulu Yaomi, posisi saya saat ini berada di Berah Masjid Alta Muta kita lihat di dalam saya bagaimana Jemaah Haji dari seluruh negara tidak berkumpul Jumlah Jemaah Haji pagi ini saya terpantau setiap tubuh bahkan pencapai ribuan yang sudah menutupi dalam tubuh pencapaan saya juga kabarkan sedikit Yaomi untuk cuaca hari ini di Padang Arafah itu berbesar di antara 32 derajat jatuh lebih sejuk dari biasanya sedangkan semalam saat saya tiba di Padang Arafah itu berbesar di antara 35 derajat jatuh sehari sebelumnya Yaomi kalau bisa saya sabarkan juga kami sudah memantau wilayah Arafah tunggu saat siap hari saat waktu tidur itu mencapai di atas 43 derajat jatuh sementara itu sehingga Jemaah Haji Jemaah Haji ini juga banyak keluarga di Jemaah Haji juga menempati tenda-tenda di masjid yang berada di Arafah lebih seperti itu kondisi terkini di Arafah Baik, Anto ini wukuf adalah ibadah yang cukup menguras tenaga tentunya bagaimana persiapan Jemaah nanti mengingat ini di tengah teriknya matahari di sana dan juga cuaca yang panas Ya, di terkabarkan juga Yaomi untuk Jemaah Haji Jemaah memang disarankan oleh dan ada yang ada di Padang Arafah dan juga ada rangkaian masjid yang sama Jemaah Haji tapi demikian baik Baik Terima kasih Irianto Susiloin mengabarkan langsung dari Arafah kita tunggu informasi terkini dari sana Assalamualaikum Baik, kita lanjutkan perbincangan nih Ustadz, kita tahu bahwa Haji ini dilaksanakan dengan Rukun Haji ada beberapa Rukun Haji diantaranya adalah wukuf ini ya Ustadz jadi dicatat sudah secara apa namanya aturan agama aturan fikir arkanul haj Rukun-Rukun Haji ada enam pertama niat kemudian wukuf di Padang Arafah kemudian Tawaf Ifadah kemudian Sa'i kemudian Tahalul enam tertibu nah ini enam Rukun nih yang gak boleh ditinggalkan walaupun dalam praktek pelaksanaan di dalam pangan ada tiga cara ada Ifrod berarti melaksanakan haji dulu baru umroh maka bagi yang mengerjakan tidak kena dam ada yang namanya Tamatu' melaksanakan umroh terlebih dahulu baru melaksanakan haji bagi yang melaksanakan terkena dam nah ada lagi yang ketiga namanya Kiron Kiron ini bersamaan jadi dengan waktu yang mungkin ini kelas-kelas orang yang sibuk super sibuk jadi datang menjelang wukuf besok selesai wukuf juga udah siap-siap ini lagi tugas lagi jadi betul-betul sepat gabus lele cepat bagus gak bertele-tele ya gak apa-apa yang penting ada aturannya dia ketahui caranya ini diperbolehkan nah rata-rata umumnya jamaah Haji Indonesia menggunakan cara yang kedua tadi Tamatu' begitu sampai mereka kemarin umroh dulu dan sekarang baru Haji bagi yang mengerjakan kena dam itu kurang lebih secara aturan pikinya begitu Mbak Yom baik tadi kan dikatakan bahwa tertib ya nah ketika semua dilaksanakan tapi tidak tertib gitu di akhir itu ya jadi ini kata-kata tertib ini betul-betul rangkaian dari yang pertama hingga nomor lima harus betul-betul tidak menempatkan yang bukan tempatnya gitu oh udah berarti selesai ini kita dari wukum kita ini dulu lah saya dulu yang kayaknya sepian nih gitu kan atau mungkin kita tahan dulu nah di saat-saat seperti itu tidak sahajinya jadi yang dimaksud tertib rangkaiannya dari yang sudah disusun tentunya merujuk kepada bahasa Al-Quran diperkuat dengan hadis Nabi dan disempurnakan dengan ijma para urama makanya tambahannya adalah dengan nyebut tertib dan ini secara filosofinya sangat luas jadi begitu nanti pulang haji kan kita pengen jadi haji yang mabrur betul karena kriterian juga ada tiga ada yang mabrur ada yang makbul ada yang mardut gitu mabrur yang memang begitu pulang dari tanah air Masya Allah lima waktu berjama ke mesjidnya makin dia jaga loyalitas sama tetangga untuk berbagi makin betul-betul apa namanya terbangun gitu kan ya jadi begitu pulang dari tanah suci ke tanah air hubungan vertikal kepada Allah makin cakep secara horizontal jadi lebih cakep itu cirinya mabrur jadi gak bisa kamu plus gak bisa pakai pencitraan gak bisa dikatakan mabrur itu dari luarnya gak bisa casing mah gampang dibeli berangkat aja ke tanah abang berangkat aja ke Tamrin City udah beli gamis yang cakep banyak wangi yang wangi pulang haji ini mabrur gak bisa itu casing tetap akan nampak mabrur atau gaknya bisa nanti praktek begitu pulang ke tanah air nah tapi ganjarannya sahaja yang mabrur gak ada lain balesannya surga janatun na'im baik ustad kita kembali ke wukuf ini wukuf ini bisa digambarkan sebagai padang masyar betul seperti itu ya memang betul-betul apa namanya jadi miniaturnya karena kan yang namanya masyar itu kumpul dalam satu padang ya yang dimana dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman gitu-itu kalau nanti padang masyar nah kemudian kalau wukuf sebagai miniaturnya bisa dikatakan yuk kita lihat dari segi pakaian apapun pangkat dan jabatannya di negeri mereka mau itu jenderal mau itu JM mau itu pimpinan begitu tanggal 9 Julhijjah kita semua mengenakan pakaian yang sama kain ikhram dua halai kain ikhram semua kita lepas ada pakaian yang berjahit jadi gak asah tuh semua lepas hanya dua halai kain ikhram ini gambaran apa yang kita mau sombongkan yang pertama ini gambaran haji yang mabrur bisa gak begitu kita pulang ke tanah air kain ikhram yang kamu pakai itu warna putih bisa gak hati kamu seputih kain ikhram itu nah yang kedua apa yang kamu membanggakan ternyata begitu besok pulang juga kamu dibungkus dengan sargam yang istimewa kain kafan memang kamu asal dari tanah sekarang pun masih menginjak tanah cepat maupun lambat akan masuk ke dalam lubang tanah ini filosofi filosofi haji yang kepada para yang sudah berhaji kepada Dufur Rahman atau calon-calon Dufur Rahman yang begitu nanti pulang ke tanah air betul-betul harus bisa diaplikasikan baik Ustaz ada yang mengatakan bahwa kalau berhaji ini kita harus menjaga sikap jangan asal bicara jangan asal berperilaku katanya nanti langsung dibalas di sana saya baca secara dalilah dulu jadi secara aturan Quran di surat kedua juz kedua ayat 197 Allah memerintahkan begitu Bismillah Bahkan Allah menyuruh yang artinya ada pun haji beberapa waktu yang telah ditentukan jadi dari mulai kemarin Zulqaida Zulhijjah bahkan dari sawal itu secara waktu ditentukan jadi gak bisa kita haji oh saya mau haji nanti di bulan rojab aja deh atau di bulan saat enggak bisa waktu ditentukan kemudian dan di saat kamu melaksanakan ibadah haji falaropasa jangan ngomong sekata-katanya es kemong pakai roti kalau ngomong hati-hati itu yang Mbak Yom pakai itu dijaga tuh hati apa gamis merah tak berkacamata jangan pernah ada marah diantara kita nah ini betul walafalaropasa kata-kata kotor walafusuko jangan berbuat pasih ya berbuat yang keluar daripada abturan akidah agama walajidal jangan terjadi permusuhan dengkih Ustaz menyimak dari ayat ini dengan praktek di lapangan banyak loh Mbak Yaomi yang terjadi betul-betul betul nah ini kembali kepada niatnya lagi dari tanah airnya niatnya hajinya itu karena memang pencitraan apa memang karena Allah gitu jadi penekanan di surat Al-Baqoro ayat 196 atimul hajjah wal umrotah lilah sempurnakan oleh kamu hai taufiq rahman sempurnakan oleh kamu wahai para calon calon dufur rahman untuk haji dan umrah semata-mata lilah jadi niatnya lurusin jangan karena aku haji nih karena besok aku akan ikut pilkada nanti kan dipampet ada nama haji gitu kan aku harus haji nih karena besok nih aku kalau dipanggilkan yang saya hormati ibu haja ya rep jangan jangan es batu di dalam gelas terasa nikmat jika dicampur dengan gula segala sesuatu yang diberhati ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala itu juga salah satu keutamaan yang akan saya tanyakan nanti haji itu adalah mengabulkan doa kita lanjutkan lagi perbincangan ini usah jeda berikut ini pemirsa tetap lagi wukuf di Arafah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Oji dari Pekalongan salam buat keluarga di Pekalongan juga keluarga di Kebagusan Jakarta Selatan doakan semoga haji saya tahun ini mabrur Allahuakbar terima kasih Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati